dalam Pancasila itu kan ada sila pertama yang namanya ketuhanan yang Maha Esa kenapa kok disitu kok bukan Tuhan yang Maha Esa apa ada perbedaan itu mas antara ketuhanan dan Tuhan jadi apa Esa ya tadi dari kata etat artinya kemanunggalan kalau ketuhanan itu sendiri artinya bahwa dia bukan sosok dia bukan satu entitas yang bisa kita cari gitu tapi dia ketuhanan itu artinya kualitas atau realitas yang melampaui dimensi itu pendek kata Tuhan itu gimana Tuhan adalah Transcendent dan imanen Transcendent itu melampaui semuanya tapi juga meliputi semuanya jadi seperti gini loh perumpamaan gini loh di dalam uang satu miliar ada uang seratus ribu ya teman-teman ya uang satu juta itu di dalamnya ada seratus ribu jadi Tuhan itu melampaui alam tapi meliputi semua alam dia enggak terpisah kemudian eksternal terpisah hahaha gitu enggak enggak ada selamat menikmati ini masih ternyata tentang masalah keluarga mungkin mas Andres bisa ngasih nasihat bagaimana cara menyelesaikan masalah pasangan yang selingkuh dalam suatu rumah tangga gitu wah ini panjang ini ya ini ada pertanyaan dari netizen ini ya rumit ya jadi sebenarnya sorry ini saya nggak bisa memberikan jawabannya gampang karena ya kita harus merenungi kita harus mengkaji selingkuh itu kenapa faktor penyebabnya faktor penyebabnya terus ya kalau gampang aja pokoknya selingkuh aku nggak mau sama kamu udah berpisah ya itu gampang tapi kalau yang lebih dalam ya dikaji kamu kenapa selingkuh terus pola-pola yang pola nafsu itu loh yang kayak aku ingin aku bosan Nah itu kalau dua-duanya tertarik dalam pengkajian rasa ini ya jadi bagus kebetulan ya saya dan istri tertarik dua-duanya di pengkajian rasa ini ya itu semua kita kaji dengan sangat terbuka ada ini ada ini ada rasa jatuh cinta kemudian bagaimana kita merespon setiap rasa itu ya itu kan bahkan kita obrolkan dalam dialog tapi kan nggak semua pasangan pasangan itu komunikasi seperti itu ya ya itu sebisanya lah mungkin saya pernah denger guru-guru di zaman lampau itu para sepuh tuh dia nanti bertulis surat sama istrinya saya sih enggak ya tapi saya langsung berdialog tapi ada juga para sepuh yang pakai surat terus nanti ada yang pakai diari bersama pokoknya utamakan dialog dan pengkajian rasa ini nggak nggak bisa kita batasi energi dari manusia itu pokoknya jangan ini jangan itu membatasi ya tapi di kanut bukan juga diliarkan dibebaskan enggak tapi di dialog kan kamu tuh sebenarnya pengen apa dan kamu sebenarnya apa yang yang kamu rasakan jadi banyak sakit hati yang akan dituburkan bersama-sama dan itu sangat-sangat tidak gampang diurekan tapi ya bahasa satu kata dialog 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 itu apa sih kalau diambil kata-kata satu kalimat deh ya pertama kita sadar ketika kita sadar kita bisa mendengarkan ketika sudah bisa mendengarkan kita bisa mengerti Kalau sudah bisa mengerti kita bisa mengasihi Gimana kita mau mengasihi kalau kita enggak ngerti gimana kita mau ngerti kalau kita enggak mendengarkan gimana kalau gimana kita mau mendengarkan Kalau kita enggak sadar pertama hadir dulu saya hadir kamu juga hadir di sana Hai kamu punya penderitaan kamu punya tantangan Saya mau bantu kamu tapi saya juga punya penderitaan, saya menderita please bantu saya jadi sama, misalnya teman-teman dengerin nih, ngaji rosok lewat saya ini, jangan pikir saya sosok yang wah gitu ya, sama, saya juga punya penderitaan, tolong bantu saya teman-teman juga punya tantangan penderitaan, semoga ini terberkahi, nah gitu itu komunikasi yang bagus awalnya dari situ berarti harus dialog terbuka antar pasangan ya itu paling top kan banyak itu yang masih 5 tahun rumah tangga itu rasa bosan itu banyak yang apa ya terjadi, faktanya untuk sekarang itu mas kalau rasanya itu toh gak bisa diilangi langsung itu gak bisa jadi memang saya ada rasa-rasa semua rasa itu jatuh cinta, bosan semua, tapi kan kita kan sudah gak tahu tadi ilmu yang panjang sudah dijelaskan tadi ini rosopang rosok ini gini, jadi ya kak kita amati terus karena istri saya juga seorang praktisi ya kita juga ngobrol ini kok keluar rasa kayak gini munculnya gambar ini rasanya seperti ini ada sosok yang seperti ini seperti ini, nah itu kita omongin bareng terus oh iya ya memang berat sekali terus kita doakan oh bosan aku ingin cari sesuatu yang baru nah itu kita rasakan bersama dan oh iya kita doakan buat orang-orang yang mengalami ini semoga diberkahi dan itu kita gak langsung hanyut sama rasa-rasa bosan kemudian cari selingkuhan kemudian gak langsung kita-kita kaji jadi rasanya itu gak kita lawan tapi juga gak semua langsung dituruti gitu dan itu harus disiplin bahwa gak semua rasa harus dituruti mau itu sakal kayak rasanya kayak gatel banget juga ada kedisiplinan bahwa ini tidak harus dituruti gitu nah terus tetap ditahan berat itu oh tapi gak ditahan oh gak ditahan terus gimana gak ditahan diekspresikan dalam dialog disadari terus di oh iya dibawa dalam doa dalam doa itu misalnya kayak rasa bosan itu kayak saya sadari bosan dan ya Allah ini buat orang-orang yang juga mengalami rasa bosan ini semoga diberkahi nah terus pakai cara apapun kalau pakai cara Islam ya istighfar kalau pakai cara orang katolik ya Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami sambil bukan merasa bersalah gitu loh tapi kayak murnikanlah ini terus kemudian ya ini kita sambil kayak menyelami itu tapi kalau yang feminim ya saya kan banyak jurusnya itu feminim justru ke diri saya pribadi itu saya selami tapi kalau yang maskulin wah jangan dituruti kita step back terus dilihat ini ilusi nih kalau saya dengar-dengar dari teman-teman saya yang pakainya jurus maskulin tuh wah jangan diikutin re kita ambil jarak saya menyadari kemudian kita harus tahu itu ilusi itu kata teman-teman saya yang pakai jurus maskulin oke kita lanjut mas Andreas dengar-dengar mas Andreas ini pernah belajar Jawa ya acaran Jawa katanya malah mulai dari kecil katanya pertanyaannya gini mungkin bisa dijelaskan konsep ajaran di Jawa itu kan ada sedulur papat lima pancer menurut pengumumannya mas Andreas itu kayak apa ya mungkin kejawen kita gak yang pakar-pakar amat gitu ya tapi kalau sebenarnya kalau diselami ajaran sedulur papat lima pancer itu itu sebenarnya pengertian dari orang-orang Jawa bahwa kita ini sebenarnya multidimensi jadi bukan kayak aku tunggal gitu loh tapi kumpulan fragment ya tuh kita biasa mengira aku ini aku tunggal seperti ada aku di dalam itu padahal dilihat kita tuh kumpulan energi yang seperti fragment fragment yang bergetar bergerak bersinar nah itu disederhanakan oleh orang-orang Jawa ya sedulur papat lima pancer kakang kawah adik ari-ari dan itu memberikan satu pemandangan bahwa kita ini sebenarnya ya multiverse ya multidimensi yang ada kemungkinan kemungkinan yang lain dari Andreas ini dan kita bahkan bisa mengontak kemungkinan kemungkinan itu kemudian bisa membawa dalam doa kemungkinan kemungkinan itu upacara-upacara yang ada upacara-upacara yang membawa itu dalam satu doa dalam ari-ari dan lain sebagainya itu bisa sih kalau memang tertarik ke arah sana untuk bahkan menggunakan aspek multidimensi itu untuk dibawa dalam doa misalnya bertemu dengan kakang kawah dan lain sebagainya maksudnya bertemu dengan kakang kawah itu kayak apa itu jadi gimana ya kita kan punya dimensi yang seolah-olah kaku nih sekarang nih tapi kalau kita sadar dan relax ada dimensi yang kita bilang lah dimensi kuantum gitu aja gampangnya ya yang dimana segala kemungkinan itu bisa terjadi kita menemui caranya gimana sadar relax dan pakai niat niat ingsun niat ingsun bertemu dengan misalnya ini contoh ya yang gampang saya mau bertemu dengan diri saya yang jago piano nah itu bisa saya mau bertemu dengan diri saya yang jago piano kemudian minta diajari salaman ada simbol-simbol yang contohnya ya contoh biar lebih gampang jelas ya misalnya kita kok pengen berwirausaha dengan baik saya tulus nih ya Tuhan saya bener-bener pengen berwirausaha kok sulit sekali ya nah saya relax dan sadar saya meniatkan bertemu dengan diri saya yang mahir berwirausaha kemudian saya salaman disitu dan saya rasakan kalau kalau orang yang tipe visual ya dibayangkan kalau orang yang tipe rasa dirasakan kalau orang yang tipe suara ya yang penting ngobrol ada seperti simbol untuk ya aku mau belajar disitu rasakan kemungkinan itu semakin terserap di kemungkinan yang sekarang nah itu nanti bisa menjadi sarana doa untuk itu tuh semakin terwujud di alam yang ini ya boleh ketika mas andres tadi bilang untuk yang biasa pakai cara visual memvisualisasikan tadi apa kira-kira nanti tidak malah terjebak dalam suatu halusinasi nah itu bagusnya kalau kita tuh lebih dalam lagi memahami bahwa semua ini adalah alam kemungkinan itu gitu loh jadi kita tidak menganggap itu tuh salah tapi juga kita tidak tidak menganggap itu benar nah ini yang agak susah ini kalau kita gak anggap itu benar terus nyikapinya kayak apa nanti contoh ya kalau dianggap itu benar ya ada saya banyak bertemu dengan orang-orang yang anggap itu benar kayak wah saya ini ketemu Prabu Siluang ini saya dinobatkan jadi pangeran gini-gini itu ada saya ketemu itu orang yang menganggap itu benar-benar-benar digenggam tapi ada juga orang yang anggap itu salah udahlah gak perlu kayak gitu semua alam kemungkinan ini yang nyata ya ini aja ini yang nyata semua alam itu gak ada nah itu jangan deh apalagi buat teman-teman ngaji rosso lihat semua fenomena mimpi mati alam imajinasi semua alam adalah berkah dari Tuhan ini berkah Tuhan yang tipe itu ini berkah Tuhan yang tipe ini dan itu ya bukan halusinasi ya semua berkah Tuhan apapun yang membawa kita berkah Tuhan ya berkah Tuhan dan itu semua fenomena ini nampaknya seperti ilusi bukan hanya yang mimpi itu loh yang katanya nyata ini ini kan juga tadi hanya bisa nampak seperti ini kalau ada antena otak manusia berarti kan kenyataannya yang asli yang gak seperti ini ini kan hanya kenyataan kalau dari versi antena bangun antena lagi bangun dan nanti ada antena lagi tidur lagi mimpi nah itu kita sebutannya kalau di ilmu India itu adalah berkah-berkah alam mimpi lagi itu ya berkah-berkah alam mimpi yaudah pas lagi mau tadi berdoa di dalam alam visualisasi ya itu anggap aja itu berkah-berkah di alam alam visualisasi jadi gak gak kita anggap itu menggegagam itu juga enggak tapi juga gak kita tolak itu sih kayaknya bagus soalnya dibilang gak bermanfaat juga wah bermanfaat tapi kalau dibilang menggegagam kemudian wah saya ini titisan ini dan itu kayaknya juga kurang bagus jadi cara menyingkapinya adalah sikapi semua fenomena seperti berkah dari Tuhan yang sifatnya kayak membo-membo pakai bahasa Jawa membo-membo ini alam berkah-berkah alam mimpi atau berkah-berkah alam visualisasi tapi jangan dianggap salah itu halusinasi jangan berarti gak perlu divalidasi ini benar atau salah yang penting bukan benar salah tapi berkah atau gak berkah kalau gak berkah gimana ya jangan sedih kalau gak berkah ditumpui dengan niat baik misalnya keluar mimpi-mimpi yang kayak wah keluar ular gitu yang wah beracun yaudah diniatin semoga ini bisa jadi berkah terus kita cerna kita rasakan sambil bersikir atau baca mantra boleh berkah-berkah-berkah Tuhan ajari saya Tuhan semoga semua fenomena jadi berkah itu nanti dia berubah itu termasuk lihat hantu termasuk lihat apapun juga jangan langsung ini benar gitu tapi jangan juga bukan juga ini salah gitu ya terlepas benar salah ini semua berkah Tuhan semoga apa yang baik kita syukuri apa yang kurang baik kita olah itu sih oke oke ini terkait dengan banyak obrolan-obrolan para spiritual mereka itu sering bilang gini biarlah alam semesta yang akan bekerja yang akan membawa kita kepada suatu titik atau apa kesuksesan dalam karir atau finansial pertanyaannya gini apakah alam semesta ini tercipta dengan sendirinya apakah alam semesta itu termasuk juga Tuhan itu sendiri dalam suatu dimensi yang berbeda atau mungkin suatu hal yang lain saya minta penjelasan yang Tuhan itu kan sebenarnya ini sebenarnya kan ini secara semua itu hanya cara Tuhan itu seolah-olah di luar seolah-olah eksternal di luar Tuhan jauh disana jauh disana tapi lama-kelamaan kita berproses kita berserah kita berserah ternyata Tuhan itu tidak di luar maupun di dalam dia meliputi semuanya melampaui penjelasan sama dengan kesadaran kesadaran itu seolah-olah di dalam kesadaran kesadaran lama-lama lama-lama hang itu ternyata kesadaran itu tidak di dalam tidak di luar ternyata meliputi semua juga nah jadi kalau pendek kata Tuhan itu gimana Tuhan adalah transcendent dan imanen transcendent itu melampaui semuanya tapi juga meliputi semuanya jadi seperti gini loh perumpamaan di dalam uang 1 miliar ada uang 100 ribu ya teman-teman ya uang 1 juta itu di dalamnya ada 100 ribu jadi Tuhan itu melampaui alam tapi meliputi semua alam dia gak terpisah kemudian eksternal terpisah hehehe gitu enggak enggak ada tapi juga meliputi tapi dia melampaui seluruh alam seluruh alam dihancurkan perumpam perumpamannya seperti langit mirip tapi bahkan melampaui langit tapi udah biar gampang seperti langit langit ini kan semua alam semesta dihancurkan langitnya tetap ruang 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 ini tetap ada nah ini bahkan lebih hebat lagi dari ruang dia sumbernya ruang itu tapi dia bukan satu sosok dia meliputi semuanya dan dia ada melampaui semuanya dan itu tidak lain gerbangnya untuk mengenal Tuhan itu ya mengenal diri kita itu karena diri kita ini ya kalau diselami juga sampai ke situ juga gitu loh jadi ya apakah Tuhan alam semesta ya Tuhan melampaui alam semesta Tuhan itu landasannya alam semesta itu loh alam semesta itu kan multi lapisan binatang melihatnya berbeda hantu melihatnya berbeda nanti ada makhluk lain melihatnya berbeda landasan dari semua persepsi alam semesta itu kan persepsi kayak gini tadi muncul kayak gini bumi muncul bulat kayak gitu karena dipersepsikan lewat persepsi ini hewan punya persepsi ini nah landasan dari semua persepsi itu loh nah itu Tuhan oke oke jadi melampaui semua persepsi tapi hadir di semua persepsi gitu loh transcendent dan imanen oke menarik kalau konsep surga dan neraka menurut mas Andreas nah surga neraka itu kan seperti alam paralel gitu jadi seperti dia bukan bukan kesumbernya itu tapi adalah pola-pola pengajaran jadi alam pengajaran persepsi juga persepsi itu dalam arti satu lokalisasi alam gini deh gini deh ini ini bahasa yang sangat dipermudah ya anggap Tuhan itu seperti layar TV seperti TV kemudian ada saluran TV SCTV RGTI TPI Lativi ya macem-macem surga neraka itu saluran TV tapi Tuhan itu keseluruhan televisinya jadi surga itu saluran yang baik yang isinya bagus-bagus neraka itu saluran yang isinya kurang bagus kalau kita pas semasa hidup isinya persepsinya bagus-bagus kearahnya bagus-bagus kalau kita mengolah yang kurang bagus jadinya bagus tapi bagusnya kita melampaui semua persepsi ini persepsi ini kita tidak melekat sama semua itu kalau pakai bahasa yang maskulin saya tidak melekat sama semuanya kalau pakai bahasa yang feminim saya tidak peduli surga maupun neraka aku hanya ingin cintamu ya Tuhan itu bahasa feminim untuk aku tidak mau ke saluran saluran itu aku mau ke TV nya kalau melihat itu kan sebenarnya yang dijelaskan sepertinya secara simbolis saja itu berarti kayak surga neraka itu bukan suatu lokasi atau tempat yang ada tempat di sana bukan tempat tempat itu dalam arti oh ada eksternal tempat kemudian kita kan dulu kita masih kecil membayangkan oh surga itu kayak gini ada aliran sungai pohon pohon suasananya asri sejuk damai gitu ya pas kita merasa pas kita di sana ya kita merasa itu tempat tapi itu kan kayak bumi ini kan kita merasanya tempat padahal persepsi tapi ya nanti pas kalau kejebak di situ merasanya tempat padahal persepsi persepsi itu bukan sesimpel persepsi itu bukan sesimpel kayak cuma persepsi bukan gitu kucing itu ya dia hidup di persepsi kucing hantu ya di persepsi hantu nanti bisa diganti dengan doa niat baik ketulusan kesadaran ya kayak tv tadi deh oke mas dalam pancasila itu kan ada silap pertama yang namanya ketuhan dan yang maha esa kenapa kok disitu kok bukan Tuhan yang maha esa apa ada perbedaan antara ketuhanan dan Tuhan nah ini bagus sebenarnya kalau mudeng kalau paham jadi sebenarnya kan ketuhanan yang maha esa esa itu sendiri kan lucu esa itu berasal dari kata ecat atau ecat yang artinya manunggal jadi ketuhanan yang maha manunggal bukan satu dalam arti ada satu bilangan gitu ada satu entitas gitu tapi manunggal dalam arti keutuhan seperti kayak tadi ya jadi kemanunggalan keesaan jadi apa esa ya tadi dari kata etat artinya kemanunggalan kalau ketuhanan itu sendiri artinya bahwa dia bukan sosok dia bukan satu entitas yang bisa kita cari gitu tapi dia ketuhanan itu artinya kualitas atau realitas yang melampaui dimensi itu jadi ketuhanan ya berarti satu kualitas gitu ya tapi mau Tuhan itu mau diomongin apa-apa juga salah kita kita omongan ini terbatas tapi ya dibilang satu kualitas minta maaf kalau itu kurang tepat tapi ya boleh lah kualitas kembali ke persepsi berarti tapi kalau kualitas kan seakan-akan ada ada rasanya ini gak ada ini ini landasannya gitu loh kalau kita ngomong kualitas kan ada kualitas dingin kualitas panas ini gak maksud saya kualitas kan ada tingkatan nah ini gak ini makanya mau ngomong apapun salah karena itu melampaui semua penjelasan mau ngomong apa salah mau ngomong ruang itu juga salah karena ruang itu kan cuma yang ini doang sedangkan ini termasuk yang semua perwujudannya juga loh selamat menikmati